Selamat malam, malam, malam. Sabtu malam, ribuan warga Kupang Nusa Tenggara Timur padati halaman rumah dinas gubernur untuk rayakan malam pergantian tahun. Diawali dengan doa lintas agama memohon keselamatan dan kesejahteraan untuk bangsa Indonesia. Berbagai atraksi telah disiapkan untuk menghibur para warga. Namun yang ditunggu, tentu saja pesta kembang api tepat pukul 00.00 waktu Indonesia Timur atau saat detik-detik pergantian tahun. Kita semua bergandengan tangan untuk menjaga, untuk menciptakan suasana yang kondusif, suasana yang aman dan damai, supaya kehidupan masyarakat kita di sini semakin tenang, berupaya untuk hidupnya lebih baik. Pada kesempatan ini, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Frans Le Buraya, juga berpesan agar masyarakat tetap menjunjung tinggi toleransi dalam hidup bermasyarakat. Di Denpasar, Bali, pesta ribuan kembang api meriahkan malam pergantian tahun di lapangan puputan Badung, Denpasar. Warga dan wisatawan yang hadir larut dalam kegembiraan saat jam menunjukkan angka 00 waktu Indonesia Tengah. Beberapa ada yang mengabadikan momen istimewa ini dengan kamera telepon seluler mereka. Pokoknya siap banget. Ria banget pokoknya. Terus. Wah hujan mampu, pokoknya benci happy. Meski sempat digoyur hujan menjelang tengah malam, perayaan pergantian tahun baru tetap berlangsung meriah. Tak ketinggalan dengan pesta tahun baru di daerah lain, ratusan warga di salah tiga Jawa Tengah juga rayakan pergantian tahun dengan menerbangkan ribuan lampion di lereng Gunung Merbabu. Tak hanya membawa harapan pribadi, para pengunjung juga mendoakan bangsa Indonesia agar terhindar dari bencana dan konflik serta lebih sejahtera di tahun 2017. Selain menerbangkan lampion, perayaan tahun baru di sini juga dimeriahkan dengan pesta kembang api yang meriah. Tim Liputan melaporkan untuk NET.